Selamat siang anak-anak, selamat bergabung kembali dalam PA Anak GRI Bandung. Sebelum kita masuk ke PA Anak kita, ada satu lagu yang lause mau kita sama-sama latih, yaitu lagu yang diciptakan oleh pendeta Billy Cristanto. Lagu ini mungkin awalnya terdengar sulit, tapi ini adalah lagu yang begitu indah. Karena itu, lause mau kita sama-sama melatih pujian ini, supaya nanti kita bisa nyanyikan pujian ini dengan baik. Musik akan memainkan terlebih dahulu satu kali, lalu kita akan lanjut mencoba menyanyikan lagu ini satu kali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan, ajak aku berapa, enggarku pokokkan kehendakmu. Tolongku, serahkan semua, setiap hati setiaibu. Dalam hidup penuh pencobaan, beriku kepentingan firmanmu. Air hidup menuhi hatiku, kerana hati melayanimu. Sungguh pujian yang indah sekali. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita, masuk di dalam saat teduh, kita akan masuk dalam PA Anak Hari Ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan, seperti lagu yang barusnya kami nyanyikan, kami mau belajar bagaimana seharusnya kami berdoa. Tuhan tolong kami sehingga setiap kami berdoa, kami bukan hanya memikirkan kehendak kami sendiri, tapi kami boleh semakin mengenal kehendak Tuhan. Biarlah pada siang hari ini, kau sendiri yang boleh mempersiapkan telinga kami, pikiran kami, dan hati kami, untuk menerima hikmat kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami sekali lagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak, kita kembali menyanyikan pujian, Tuhan ajar aku berdoa, kita menyanyikan lagu ini dua kali. Tuhan ajar aku berdoa, karena ku buka kan kehendakmu, Tolongku serahkan semua, selapati setia ikutmu. Ralamku, kamu mencoba, beri kekuatan dengan firmanmu, Air hidup menuhi hatiku, dan lah hati melayangmu. Tuhan ajar aku berdoa, dan ku buka kan kehendakmu, Tolongku serahkan semua, selapati setia ikutmu. Ralamku, Tuhan ajar aku berdoa, berdoa, dan tinggal firmanmu. Air hidup menuhi hatiku, dan rata melayaniku. Anak-anak, mari kita mempersiapkan diri kita, untuk menerima firman Tuhan, yang akan disampaikan oleh Bapak Fikari Sanslafeda, yaitu tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Halo anak-anak sekalian, kita kembali akan melanjutkan di dalam eksposisi, atau kotbah mengenai Injil Matius, dan hari ini, kita akan sama-sama melanjutkan dari pasal yang ke-6. Mari sama-sama kita membuka, dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, sampai ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-6, mari anak-anak buka kitabnya. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, sampai ayat yang ke-8. Bapak akan bacakan, bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertelek-telek seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu meminta kepadanya. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapak kami yang bertat dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami bijaksana, memberikan kami kebenaran firman yang sejati. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengerti apa yang akan Tuhan beritakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin dan sertailah, jam ke depan ketika kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ada yang masih ingat di pertemuan yang lalu apa yang kita sudah bahas? Di pertemuan yang lalu kita sudah bicara mengenai memberi sedekah. Tuhan Yesus mengajarkan, mengingatkan kepada orang-orang yang ada saat itu, kepada murid-muridnya, untuk memberi sedekah. Jangan sombong ketika bisa memberi sedekah. Jangan munafik waktu kita memberi sedekah. Jangan pura-pura. Nah setelah berbicara mengenai memberi sedekah, anak-anak sekalian, Kristus juga berbicara hal praktis yang lain. Kristus juga berbicara hal yang sehari-hari, sebagai umat beragama. Semua agama di dalam dunia ini, pasti mereka mengajarkan tentang tema ini. Yaitu tentang doa. Tidak ada agama tidak mengajarkan tentang doa. Semua agama belajar apa itu doa. Kenapa? Karena semua agama menyadari, bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas. Kita tidak bisa pegang seluruh hidup kita. Kita tidak bisa menjamin banyak sekali hal. Ada banyak kegagalan manusia bisa hadapi. Ada banyak kehidupan yang tidak baik, tidak beres. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan sebagai manusia. Maka ketika kita menjadi manusia yang terbatas, maka kita membutuhkan pertolongan supaya hidup kita bisa baik. Kalau saya pengen hidupku baik, tapi aku tidak bisa mengendalikan hidupku seperti apa, maka aku akan minta Tuhan, aku akan minta pribadi yang lain untuk menolong aku. Maka itu anak-anak sekalian. Tentu saja ini tidak datang. Pertolongan ini, jaminan ini untuk hidup yang baik tidak mungkin bisa datang waktu kita berdoa kepada sama-sama manusia. Maka adalah sekalian kita tidak bisa berdoa kepada sesama manusia. Saya mau berdoa kepada papa saya, saya mau berdoa kepada mama saya supaya mereka tolong saya. Saya mau berdoa kepada leluhur saya supaya mereka tolong saya. Tidak bisa. Kenapa? Karena baik papa mama, baik leluhur, baik orang-orang yang ada sebelum kita, semua manusia punya kelemahan, punya keterbatasan. Apakah ketika mereka sudah meninggal, mereka jadi punya kuasa seperti Tuhan? Tidak bisa. Manusia tetap manusia penuh keterbatasan. Tuhan tetap Tuhan tidak terbatas. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan Tuhan adalah Tuhan yang kekal, yang memiliki segala sesuatunya. Maka anak-anak sekalian kita tidak bisa doa sama manusia lagi. Kita tidak bisa doa sama leluhur kita. Kita tidak bisa doa. Kita harus doa kepada pribadi yang maha kuasa. Kita harus berdoa meminta pertolongan pribadi yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi ini. Yaitu siapa? Yaitu kepada Allah saja. Maka anak-anak sekalian ini membuat orang-orang yang punya agama pasti harus berdoa. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti harus berdoa. Dan demikian juga yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi waktu itu di zaman Tuhan Yesus. Mereka berdoa? Ya, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka rajin berdoa, mereka sungguh-sungguh berdoa. Tetapi anak-anak sekalian Tuhan Yesus berbicara di sini bukan karena mereka tidak pernah berdoa. Sekali lagi ya, kedua topik ini baik memberi sedekah maupun berdoa sama-sama punya tema yang sama. Yaitu apa? Kedua-duanya sudah dilakukan oleh orang Yahudi. Kedua-duanya sudah dilakukan oleh mereka dengan rajin. Tetapi motivasinya salah. Tetapi apa yang mereka lakukan keliru dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kenapa mereka bisa keliru? Ada dua hal anak-anak sekalian. Pertama, karena mereka punya pencarian yang salah di dalam doa. Anak-anak, kalau Bapak mau tanya, waktu kita berdoa sebenarnya apa yang kita inginkan di dalam doa? Apa yang kita inginkan terjadi? Kita tidak mungkin berdoa, tapi kita tidak mengharapkan apapun. Kita tidak mungkin berdoa, tapi kita tidak menginginkan apapun. Kita tidak akan berdoa kalau kita tidak punya kehendak. Tetapi anak-anak sekalian, waktu kita punya kehendak, punya keinginan, punya harapan tertentu, maka sebenarnya apa yang kita inginkan? Sehingga itu harap bisa terjadi waktu kita berdoa kepada Tuhan. Anak-anak sekalian saat itu mereka punya tradisi. Orang-orang Yahudi ini punya tradisi. Mereka akan menunjuk orang-orang khusus untuk memimpin doa di sinagoga. Dan biasanya orang-orang khusus itu akan berdiri paling depan. Dia akan duduk paling depan, dia akan berdiri paling depan. Dan waktu tiba, ketika tiba waktunya berdoa, maka di tengah-tengah kerumunan banyak orang di sinagoga itu, biasanya mereka akan berdiri. Makanya yang Tuhan Yesus katakan ya, berdiri di rumah ibadat, lalu mereka berdoa di sana. Apakah berdiri di rumah ibadat berdoa salah? Bukan. Tuhan, kalau berdiri di rumah ibadat berdoa, salah. Berarti kita pun tidak boleh berdoa di gereja. Tapi Tuhan tidak bicara itu. Bukan tempatnya yang salah. Sekali lagi anak-anak sekalian. Bukan tempatnya yang salah. Bukan berdiri di rumah ibadat, lalu berdoa. Itu salah, berdosa. Tidak. Tapi motivasinya mereka. Kenapa? Karena waktu mereka berdoa, mereka cari pengakuan dari orang-orang sekitar mereka. Mereka pengen dilihat baik oleh orang-orang sekitar mereka. Mereka pengen dilihat oleh orang-orang sekitar mereka. Saleh dan sebagainya. Sehingga mereka berdoa di depan rumah ibadat itu. Di dalam rumah ibadat itu. Mereka akan berdoa seolah-olah kata-katanya bagus sekali. Kata-katanya penuh dengan puisi-puisi yang indah dan sebagainya. Oh begitu bagus, begitu hebat. Tapi hatinya. Dalam hati yang paling dalam. Dia mengatakan. Saya pengen didengar oleh pemimpin agama. Supaya mereka dan saya punya relasi yang baik. Maka anak-anak sekalian ini hal yang pertama. Apa yang dicari dalam doa. Orang-orang ini ketika berdoa mereka mencari pengakuan dari orang lain. Dan mereka bukan mencari Tuhan. Sehingga mereka berdoa di tempat umum. Apakah kita tidak boleh berdoa di tempat umum? Boleh. Kalau kita di sekolah minggu. Guru mengajar mengatakan. Ayo kamu pimpin doa. Boleh tidak? Boleh. Tapi anak-anak sekalian. Yang tidak boleh adalah. Ketika kita mencari bukan Tuhan. Maka ini perlu kita pikirkan pertama. Orang-orang itu salah mencari. Mereka mencari hal yang keliru. Maka doa mereka keliru. Hal yang kedua anak-anak sekalian. Apa yang salah. Apa yang keliru dari mereka. Yaitu mereka berdoa dengan bubbling. Bubbling itu apa? Bubbling itu artinya banyak kata-katanya. Oh banyak sekali puter-puter dan sebagainya. Mereka berdoa panjang sekali. Anak-anak sekalian. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa dengan panjang. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa dengan mengulang. Kenapa anak-anak sekalian? Karena di Taman Getsemani pun Tuhan Yesus berdoa sampai tiga kali dengan doa yang sama. Tuhan Yesus berdoa lagi. Berdoa lagi. Dia ulang lagi doanya. Dia ulang lagi doanya. Dan kalau kita tidak boleh mengulang dalam doa. Apakah Tuhan Yesus berdosa waktu dia mengulang doanya? Tidak tentu saja. Karena di dalam Alkitab bukan tidak boleh ulang. Bukan tidak boleh panjang. Tidak. Banyak sekali masmur merupakan doa-doa dari orang-orang di zaman dulu yang panjang isinya. Bukan tidak boleh panjang. Bukan tidak boleh mengulang. Tetapi mereka berdoa dengan format, dengan bentuk seperti mantra. Apa artinya mantra? Mantra artinya adalah ada satu doa tertentu yang sudah dibakukan. Mereka terus ulang-ulang doa itu. Terus ulang-ulang doa itu. Supaya apa? Berharap Tuhan bisa dengar hidup mereka. Dengar hati mereka. Karena ini seperti mantra. Orang baca mantra itu hanya satu dua kalimat. Tapi terus diulang sepuluh kali. Seratus kali dan sebagainya. Terus menerus. Kata-katanya begitu bagus. Tapi tidak punya hati. Bergantung sama Tuhan. Mereka berdoa seperti mesin. Mereka berdoa seperti mesin rekaman. Mesin recording. Yang tinggal diputar. Langsung berjalan dengan otomatis. Tapi tidak punya hati. Bergantung sama Tuhan. Dan ini biasanya terjadi kepada orang-orang non-Yahudi. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus. Seperti orang-orang tidak percaya kepada Tuhan. Maksudnya apa? Ini orang-orang non-Yahudi. Orang-orang Yunani. Orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Mereka terus ulang-ulang doanya. Supaya didengar oleh dewa mereka. Ada satu contoh yang sangat baik di dalam Alkitab. Yaitu di dalam kisah Elia melawan Nabi Baal. Waktu di atas gunung Karmel. Elia melawan Nabi Baal. Nabi Baal berdoa kepada Baal. Dengan doa yang terus diulang. Terus diulang. Terus diulang. Supaya Baal bisa dengar mereka. Karena Baal tidak mau dengar. Mereka bahkan sampai teriak-teriak. Mereka bahkan sampai tore-tore badannya berdarah semua. Supaya didengar oleh Tuhannya. Maka anak-anak sekalian. Orang-orang seperti ini. Orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi orang Kristen tidak boleh seperti itu. Karena itu Tuhan Yesus menegur mereka. Mengajar para muridnya. Bagaimana harus berdoa. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Salah satunya. Ketika kita berdoa. Yang pertama anak-anak sekalian. Ketika kita berdoa. Kita harus menjaga ketulusan di dalam hatinya. Di dalam hati kita. Kita harus tulus kepada Tuhan. Jangan ada tujuan yang lain. Anak-anak sekalian. Tuhan Yesus mengatakan apa? Harus berdoa di dalam kamar. Apa maksudnya berdoa di dalam kamar? Apakah kita gak boleh berdoa di luar? Di tempat makan boleh gak berdoa? Di sekolah boleh gak berdoa? Nanti kita bilang sama guru. Bu guru saya gak boleh berdoa di sekolah. Tuhan Yesus bilang saya mesti berdoa di kamar. Maka saya mesti masuk kamar dulu baru berdoa. Apakah seperti itu? Bukan anak-anak sekalian. Bukan. Tidak seperti itu. Kenapa dikatakan masuk dalam kamar? Karena di kamar orang gak bisa lihat. Karena di kamar tidak ada siapapun. Karena di kamar kita tidak mungkin cari keuntungan bagi diri kita. Karena di kamar kita bisa konsentrasi. Berdoa. Berrelasi. Hanya kepada Tuhan saja. Maka inilah doa yang tulus. Anak-anak di dalam bahasa Inggris istilah sincere. Itu artinya tanpa lilin. Dalam bahasa latinnya tanpa lilin. Apa maksudnya anak sekalian? Jadi zaman dulu cerita sedikit tentang sejarah ya. Di zaman dulu para pedagang-pedagang tembikar ya. Gucci-guci dan sebagainya tembikar-tembikar itu sering tipu orang. Gimana cara tipunya? Mereka jual Gucci yang retak dengan harga Gucci yang masih baru. Loh gimana caranya bisa jual seperti itu? Mereka biasanya pakai lilin untuk tempel-tempel yang retak-retaknya itu. Mereka tutupin pakai lilin. Sehingga waktu sudah kering tidak kelihatan retak. Padahal dalamnya retak. Nah ini biasanya licik ya. Ini cara licik. Cara curang. Cara yang tidak boleh dilakukan. Tapi banyak orang zaman dulu melakukan hal seperti ini. Sehingga para penjual tembikar itu suka kasih label di tembikar mereka. Di Gucci mereka. Label apa? Label di dalam bahasa latinnya itu sinecera. Sinecera. Apa artinya sinecera? Artinya gak ada lilin. Maksudnya gak ada lilin ini asli. Ini benar-benar tidak ada retak. Benar-benar tidak jelek. Ini adalah Gucci yang original. Gucci yang bagus. Maka anak-anak sekali ini artinya. Tidak apa. Ini artinya ketulusan. Ini artinya tulus. Dan ini yang harus dilakukan di dalam doa kita. Apa artinya doa? Apa yang harus kita lakukan di dalam doa? Tidak menutupi apapun. Apa adanya sama Tuhan. Orang yang tulus dia apa adanya sama Tuhan. Orang yang tulus dia tidak tutupi apapun. Ketulusan ini ditandai dengan cara apa? Dia berdoa secara sendiri di kamarnya. Dia berdoa secara sendiri dengan Tuhannya. Artinya anak-anak sekali lagi. Apa yang harus kita lakukan waktu kita berdoa? Kita harus berdoa dengan terus. Tidak ada yang lain. Saya hanya ingin berrelasi dengan Tuhan. Saya hanya ingin berbicara dengan Tuhan. Kita kadang-kadang waktu berdoa kita terlalu peka sama orang lain. Kalau saya doa saya takut kata-kata saya salah. Kalau salah nanti dilebekin sama teman saya. Nanti orang tua saya marah. Nanti si ini begini, si ini begitu dan sebagainya. Waktu kita berdoa kita terlalu peka sama orang lain. Kita terlalu peka sehingga kita terdistraksi. Kita terganggu karena kita pikirkan tentang orang lain. Waktu kita berdoa kita terganggu karena kita pikirkan Tentang suatu hal yang ingin kita kejar. Yang ingin kita capek dan sebagainya. Anak-anak sekalian itu bukan berdoa dengan tulus. Maka anak-anak sekalian tidak ada tempat yang salah untuk dipakai untuk berdoa. Tidak ada kondisi yang salah waktu kita berdoa. Tuhan Yesus tidak bicara itu. Tapi Tuhan Yesus berbicara tentang motivasi kita. Doa harusnya menjadi tempat kita bergumul secara pribadi di hadapan Tuhan. Bukan tempatnya untuk pamer. Bukan waktunya kita untuk menyombongkan diri. Tidak kita bergumul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka waktu engkau berdoa fokus berrelasi kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan bukan yang lain. Sehingga perhatian kita tidak terpecah oleh yang lain. Dan kita bisa berdoa dari hati kita yang paling dalam apa adanya kepada Tuhan. Maka ini hal yang pertama tentang doa. Bagaimana harus berdoa? Jaga ketulusan hati kepada Tuhan. Yang kedua anak-anak sekalian. Bagaimana harus berdoa? Jaga kerendahan hati. Kalau kita lihat di dalam ayat ini. Kristus juga menyinggung tentang apa? Doa yang bertele-tele. Apa itu doa yang bertele-tele? Doa yang terlalu banyak kata-katanya dan sebagainya. Doa yang begitu dibuat-buat anak-anak sekalian. Maka dosa ini terjadi. Kenapa orang bisa berdoa bertele-tele? Karena mereka pengen paksakan kehendak mereka di hadapan Tuhan. Pikir kalau saya lakukan ini itu dan sebagainya. Amin, amin, amin. Teriak, teriak terus. Tuhan pasti dengar doa saya. Karena saya berdoa dengan amin, amin, amin. Dengan teriak, teriak dengan haleluya. Dengan begini, begitu. Tuhan pasti dengar doa saya. Tapi anak-anak sekalian. Orang seperti itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak kenal Tuhannya. Anak-anak, bapak mau tanya. Apakah engkau kenal Allahmu siapa? Apakah engkau kenal Tuhanmu seperti apa? Anak-anak sekalian, apakah Allah kita adalah Allah yang bisa seperti itu? Bisa kita kelabui seperti itu? Bisa kita bohongi seperti itu? Kita terus diulang-ulang akhirnya. Kamu ngomong terus. Sudah, saya kasih aja apa yang kamu mau. Apakah bisa seperti itu anak-anak sekalian? Tidak. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita dengan luar biasa. Allah kita adalah Allah yang punya bijaksana sendiri. Yang tidak bisa diatur-atur manusia. Sekali lagi anak-anak sekalian. Allah kita adalah Allah yang punya bijaksana yang tidak bisa diatur-atur oleh manusia. Maka itu anak-anak sekalian. Kalau Tuhan tidak berkehendak. Maka tidak mungkin terjadi. Bisakah kita paksa Tuhan supaya hal itu terjadi? Tidak bisa. Maka itu anak-anak sekalian pikirkan. Doa itu bukan paksa Tuhan sesuai kehendak kita. Sekali lagi. Doa itu bukan paksa Tuhan sesuai kehendak kita. Tidak. Tapi doa itu adalah kita belajar kehendak Tuhan. Menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Diri kita menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Bapak mau ambil satu contoh. Misalkan begini. Waktu kecil kan kita diimunisasi. Di vaksin. Anak-anak sekalian waktu kita di vaksin enak enggak? Enggak. Waktu masih kecil kita di suntik pakai jarum. Takut sekali sama jarum. Jarum itu sakit. Jarum itu tidak enak. Jarum itu tidak bagus buat saya. Saya enggak mau di suntik. Maka waktu di vaksin. Bapak pernah lihat ada anak yang teriak-teriak. Wah. 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 Dia terus teriak-teriak. Kenapa? Karena saya tidak mau di vaksin. Saya tidak mau di suntik. Tapi anak-anak sekalian. Apakah waktu kita bilang. Saya tidak mau di vaksin. Saya tidak mau di suntik. Apakah bisa? Orang-orang waktu itu mengatakan. Oh ya. Ya sudah. Kamu enggak mau? Oke. Sekarang saya enggak vaksin kamu ya. Sudah. Saya enggak mau di suntik. Oke. Saya tidak suntik kamu. Sudah. Sekarang kamu boleh pulang. Bisa begitu enggak anak-anak sekalian? Tidak. Kenapa? Karena otoritas bukan di kita. Otoritas di siapa? Di orang tua kita. Orang tua katakan vaksin. Kenapa orang tua pengen kita di vaksin? Supaya kita sehat. Supaya kita tidak gampang sakit. Supaya kita punya kesehatan yang bagus. Anak-anak sekalian. Maka waktu kita di vaksin. Kita enggak mau. Tapi orang tua mau. Orang tua lakukan itu. Demi kebaikan kita. Anak-anak ini menjadi satu gambaran. Dari Allah kita. Waktu Allah kita kasih sesuatu kehendaknya kepada kita. Mungkin kita bisa mengatakan. Saya enggak mau Tuhan. Tapi Allah merancangkan itu. Untuk kebaikan kita. Meskipun kita belum sadar. Seringkali kita enggak sadar kebaikan Tuhan. Seringkali kita enggak ngerti kenapa Tuhan kasih ini. Tapi Allah telah merancangkan semuanya. Bahkan yang paling ultimat. Yang paling besar. Allah telah rancangkan keselamatan. Sebelum kita lahir. Allah telah menjanjikan hidup yang kekal bagi umatnya. Jauh sebelum mereka melakukan segala dosa dan sebagainya. Tuhan sudah rancang semuanya. Tuhan yang maha kuasa. Telah menetapkan semuanya. Maka anak-anak sekalian. Kalau kita tahu ini. Kalau Tuhan pelihara hidup kita satu persatu. Meskipun kita tidak sadar kebaikan Tuhan. Meskipun kita tidak mengerti kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan terus pelihara satu persatu. Maka kenapa kita harus berdoa. Sampai seperti orang tidak percaya itu. Kenapa kita harus berdoa terus seperti itu. Anak-anak sekalian bukan kita tidak boleh berdoa ngotot sama Tuhan ya. Berdoa harus gigih. Berdoa harus minta terus kepada Tuhan. Betul. Tapi berdoa jangan seperti jadi mantra. Saya kalau berdoa begini Tuhan pasti akan urapi saya. Tuhan pasti akan berkenan pada saya. Maka saya harus berdoa begini supaya Tuhan berkenan pada saya. Tidak. Tidak bisa seperti itu. Anak-anak sekalian. Kalau kita sadar di dalam Masmur 121. Dikatakan apa? Tuhan tidak akan membuat kaki kita goyah. Dia menjadi penjaga kita. Dia menjadi pelindung kita. Dia menjadi pemelihara kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan. Bapamu yang di surga sudah tahu apa yang engkau inginkan. Bapamu yang di surga sudah tahu semua kebutuhanmu sebelum kamu minta kepadanya. Maka ini membuat kita menyadari kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kalau gitu kenapa saya harus berdoa? Kalau Tuhan sudah tahu apa yang Tuhan ingin berikan pada saya. Apa yang saya minta. Kenapa saya berdoa? Kita harus berdoa. Karena kita harus berrelasi dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan yang perlu dengar kamu maunya apa. Bukan karena Tuhan yang perlu dengar kehendakmu apa. Tidak. Tapi karena kita yang perlu tahu kehendak Tuhan. Kita yang perlu menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka kita belajar untuk berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Maka kita belajar untuk berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sesuai dengan apa yang Tuhan senangi. Maka anak sekalian sekali lagi kita harus rendah hati. Waktu kita berdoa. Waktu kita berdoa ini merupakan latihan kita ikut kehendak Tuhan. Bukan waktu kita berdoa sesuka hati saya mau mendapatkan apa yang saya inginkan. Tidak. Maka sekarang pertanyaannya anak sekalian. Apakah keinginan kita lebih penting dari kemuliaan Tuhan? Anak-anak jawab. Apakah yang saya kehendaki lebih penting daripada kemuliaan Tuhan? Jawabannya tentu saja tidak. Kemuliaan Tuhan jauh lebih penting daripada apa yang saya kehendaki. Maka itu jangan berdoa hanya untuk diri sendiri. Berdoa untuk kerajaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan telah merancang semuanya. Maka anak-anak sekalian kita harus berdoa dengan singkat. Kita harus berdoa dengan sederhana. Kita harus berdoa dengan tanda petik dengan secukupnya. Maksudnya apa? Bukan tidak boleh doa panjang. Kalau memang kita perlu doa panjang. Kita harus berdoa dengan panjang. Tapi kalau tidak perlu doa panjang. Kita tidak bisa doa terus dipanjang-panjangin. Tidak. Jagalah kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Maka anak-anak sekalian inilah dua hal yang kita bisa lihat. Jangan seperti orang farisi. Mereka punya dosa besar sekali dalam doa. Yaitu apa? Mereka salah mencari waktu berdoa. Mereka berdoa untuk diri sendiri. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Rendah hati. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk Bapak. Bukan untuk diri sendiri. Yang kedua anak-anak sekalian. Mereka berdoa dengan bubbling. Dengan mantra dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan. Berdoalah dengan tulus. Hanya kepada Tuhan. Bukan pikir diri. Saya pengen senang. Saya pengen bahagia. Saya pengen dilihat orang. Tidak. Pikir Tuhan harus dipermuliakan. Bagaimana? Maka dalam doa kita harus konsentrasi. Hanya untuk Tuhan saja. Bukannya lain. Anak-anak sekalian. Sampai disini. Paya anak kita pada siang hari ini. Dan kita akan melanjutkan. Di dalam seri selanjutnya. Di dalam pembahasan selanjutnya. Kita akan mulai masuk. Di dalam apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan bagi kita. Yaitu tentang doa Bapak kami. Doa yang terbaik. Yang dicatat oleh kitab suci. Doa yang penuh makna. Yang dicatat oleh kitab suci. Menjelaskan tentang Bapak. Putra. Roh Kudus. Tentang diri kita. Tentang dunia ini. Tentang manusia. Dan banyak aspek yang lain. Dan kita akan mulai membahasnya. Di dalam pertemuan selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapak di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Ketika kami bisa merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini. Dan kiranya Tuhan yang tolong kami. Untuk menjadi pendoa-pendoa. Yang dengan gigi. Dengan kesediusan. Berfokus. Konsentrasi. Hanya kepada Tuhan saja. Dan kiranya nama musuhnya. Ditinggikan dan dimuliakan. Melalui segala usaha kami. Ketika kami berdoa kepada engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin kami. Untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan belajar. Di dalam doa kami. Tidak egois. Tapi pentingkan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sampai disini anak-anak sekalian. Tuhan memberkati kita. Sekalian. Bersyukur untuk firman yang baru saja kita dengar. Lalu semua ngajak kita sama-sama menyanyikan kembali pujian. Tuhan ajar aku berdoa. Mari kita nyanyikan pujian ini satu kali. Tuhan ajar aku berdoa. Tuhan ajar aku berdoa. Tuhan ajar aku berdoa. Agar ku pengukakan kehendakmu. Tolong ku serahkan semua. Keluar. Segap hati setiap ikutmu. Dalam hidup. Pelu pencobaan. Beri kekuatan. Ingat firmanmu. Air hidup penuhi hatiku. Untuk menutupi anak kita, mari kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapak kami. Bapak kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, apaya anak kita selesai sampai di sini, jangan lupa kita akan berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa! Sampai jumpa!